Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'umfiruhu Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min saji'ati amalina Man yahndillahu falamudillalah Wa min yudlilhu falahatialah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu wa wala La khawla wa la quwata Illa billah Amma ba'd Qala ta'ala Wa man yu'adzim syairallah Fa innaha min taqwal kulub Ayyuhal muqibbu nafillah Hayyan abdahu bitilawati suratil fatihah Wahai pecinta Allah Mari kita mengawali Kajian kita pagi hari ini Dengan bersama-sama membaca umul Quran Agar ilmu yang kita kaji Menjadi ilmu yang manfaat Kita tetap sehat walafiat Ilmu rizki kangsar barokah Anak cucu sholih dan sholiha Besok apabila kita dipanggil oleh Allah Kita mendapatkan khusnul khutimah Ala hadhin niyah Wa ala kulli niyatin sholiha Al-Fatiha Ayyuhal muqibbu nafillah Jamaha bercinta Allah Kajian tasawuf kita Mengkaji kitab Al-Risalah Al-Gushairiyah Dalam rangka memahami Bagaimana seseorang Bagaimana kedekatan seseorang Dengan Allah Yang kemarin sudah saya jelaskan Ada tingkatan awam Ada tingkatan khawas Ada tingkatan khawasul khawas Kalau tingkat awam Ya ini terpenuhinya Syariat Ketentuan hukum yang berlaku Kalau puasa Ya syarat rukuni Boso Sing batal no boso Sing nyempurnak no boso Kudung ngerti Ini ku tingkat awam Kalau tingkat khawas Puasanya tidak hanya puasa syariat Tapi juga puasa Buasa hakikat Jadi semua potensi batin Ini ku nge ticah Boso Boten boso Wateng nidok karulambini Tapi juga boso Kupingi Meripati Semua anggota badan Dicah boso Dari hal-hal yang negatif Dalam pandangan Allah Kemudian Ini posone wong khawasul khawas Ya ku posone wong Sing sampe Ke relung hati Ya ini posone wong khusus Khususul khusus Ini kinamong Bisa Ditunaikan oleh Mereka yang disebut Para wali Ya ini Dia sudah Menfanahkan dirinya Membakohkan Allah Jadi dia Menfanahkan dirinya Kata Mengreken Awahi Tapi Sintir Rekan Hingga menikau Namun Kusti Allah Kita Lanjutkan Kajian Kitab Risalah Kusairiyah Kita Membicarakan Tentang Kusuk Kusuk Dan Tawadu Kusuk Niku Oleh Melakukan Mengamalkan Sesuatu Penuh Konsentrasi Tawadu Oleh Melakukan Sesuatu Itu dengan Andap Asor Kusuk Kusuk Tawadu Nekune Dalam Pandangannya Ulama Tasawuf Diutamakan Pada Bidang Ibadah Jadi Wong amalah pun bisa khusyuh. Jadi ketika bermuhamalah bisa khusyuh. Tantangkawi serabung karuh masyarakat tidak bisa khusyuh dan tawadu. Kita buka alaman 199 berkaitan dengan khusyuh dan tawadu. Ini aku dalam surat Al-Furqan. Jadi mulai dari ayat 63. Wahibadur Rahman, alladina yamsuna alal ardi hauna. Kutawi kawulani datkang mohovelas asih. Yaiku alladina wong akeh. yamsuna bodom laku kabeh. Halal ardi ono urepi bumi haunen. Handap asor. Jadi handap asor tidak menampakkan kekaya, tidak menampakkan, tidak menyombongkan diri walaupun memiliki kelebihan. Jadi walaupun memiliki kelebihan dibandingkan dengan temannya, dia tetap handap asor dan tidak menyombongkan diri. Niku ciri kawulani kasi Allah. Ini ayat ini diterusakan. Waibadur Rahman, alladina yamsuna alal ardi hauna. Waidha khotobahumul jahiluna kolu salamah. Leono wong membicarakannya. Ya. Maka dia akan mengatakan, salamah. Moga-moga selamat. Jadi dia tidak melayani orang yang membicarakan dirinya. Ya. Jadi tidak melayani. Sebabnya nanti yang niku, nek dicelah karu wong. Dilayani. Balik mencelah. Nah, dia itu dirugikan orang lain. Dia balik. Ya. Bagaimana cara merugikan orang itu. Ya. Nah, hamba'allah. Wong iku panjene. Kalimatnya Waidha khotobahumul jahiluna. Jadi jahiluna. Wong singbudu. Ya. Membincangkan dirinya. Dia hanya mengucapkan, Moga-moga selamat. Jadi moga-moga selamat. Ya. Karena apa? Karena apa yang kita hadapi. Iku onokalane nyenengno awah gitu. Onokalane orang nyenengno awah gitu. Sing nyenengno. Karu sing orang nyenengno. Kita anggap bodoh. Ya. Jadi kita anggap bodoh. Hakekate kabeiku nyenengno. Maksing siji ki. Saat itu tidak menyenangkan. Tapi ternyata. Nyenengno awah. Ternyata betul apa yang diungkapkan itu. Jadi ternyata ada kebaikannya. Ini konek kaulane wapkusti. Allah. Lesan ini kan bodoh. Wong wis macem-macem. Karena onok wong sing duweni agomo. Ya nyekeli agomo. Onok wong duweni agomo. Kurang nyekeli agomo nih. Onok wong duweni agomo. Orang reken agomo nih. Yang penting nafsuni dituruti. Makanya saat ini nyenen tiang. Berhasil membangun sesuatu. Maka ada yang memuji. Tapi ada yang mencelah. Ada yang malah menafikan itu semua. Nah kita tahu ini sebagai hamba Allah. Kabehiku onok bagus. Jadi kabehiku enten bagus. Cuma mungkin saat ini dari yang bagus. Besok mesti onok bagus. Jadi wa'idha khotobahumul jahiluna kalu salamah. Nah ciri si nomor telu. Waladina yabiduna lirobihim sujadan wakiyama. Ciri ni kaulani kusya Allah ni ku. Selalu memanfaatkan waktu malam. Iyabiduna. Kumele'an ya. Ilirobihim sujadan wakiyama. Marang pengerane. Kelawan sujud dan ngadek. Neku hartosipun. Kawula negosi Allah terus. Berkomunikasi dengan Allah. Terutama di waktu malam. Sesudah tidur. Jadi kita bangun setengah tiga. Dua jam loro. Langsung kita mengambil air wudhu. Utau mandi kaguslil jinabat. Madab marangkusi Allah. Mohon pimpinannya. Ya. Jadi dia akan selalu dekat dengan Allah. Jadi sujadan wakiyama. Jadi ciri si nomor telu. Dia selalu berkomunikasi. Daru kusya Allah. Ya mengapa perlu komunikasi. Soalnya. Wong urib nikir. Rintangan nikadah. Hambatan nikadah. Gangguan nikadah. Supaya bisa selamat kabih. Neku. Kita membaca tulisannya Imam Al-Ghazali. Untuk kitab Minhajul Abidin. Disana dijelaskan. Tentang rintangan. Tantangan. Hambatan. Bagi seorang yang menuju kepada Allah. Disana dijelaskan juga. Bagaimana. Bagaimana kalau kita menghadapi. Tantangan. Rintangan. Gangguan. Malah justru itu menjadi faktor penunjang. Untuk madab marangkusi Allah. Kemudian dia ciri yang keempat. Ciri yang keempat. Tantangan. 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 Target dan bertanya tak. Three million. Tantangan. Fut Megmain. Tentangan. 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 Y염agak. Jangan engkau jadikan rumahku adalah nerakaku Tapi jadikan rumahku, duniaku ini surgaku Alhamdulillah Omahku adalah surgaku Ya ini karena buah selalu komunikasi dengan Allah Selalu sambung karo kusi Allah Jadi makanya diangiku selalu sambung karo kusi Allah Dunyani ku dati surgani Omahku dati surgani Jadi omahku dati suargani Nah ini ciri kaulani kusi Allah Kata Nah ini ku punten surat Al-Furqan Nah ini ku dibun sebutakan Oke Nah ini ku termasuk di dalamnya adalah Makanya kaulani kusi Allah itu membaca memperbanyak istighfar Jadi memperbanyak istighfar Apakah dia salah atau tidak Nah tapi dia tetap membaca istighfar Kados keterangan kula Pekan lalu Selasa yang lalu Mek didi laliyora rikir marang kusi Allah Dewi iwis jalu Sepuro Oke Jemaah yang dipun muliakan Dengan Allah Jadi wonten alaman 199 Ini ku ditunjukkan tentang Ciri kaulani kusi Allah Dia rendah hati Jadi rendah hati Lek rendah hati Gandengane Ya rendah diri Jadi rendah hati Gandengane Mesti rendah diri Orang gelem Ngejokno Awai Walaupun awaiki Bisa dikatakan Menurut pandangan banyak orang berhasil Tapi dia tidak Menyebutkan dirinya Berhasil Kabeh Neku kersani Gusti Allah Nah Keterangan berikutnya Saya pernah mendengar Tuan Guru Abu Ali Adakok Mengatakan Yang dimaksud ayat tersebut adalah Orang-orang yang tawadu Dan orang-orang yang husu Jadi kata haunan Kata haunan Haunan Neku maksuti At-tawadu Al-husu Jadi At-tawadu Menghilang Husu Haunan Itu Tawadu Neku Yang disini Butakan Marang Konconi Dwi Ya tawadu Nek Nangkusi Allah Ya tawadu Husu Neku khusus Duma Tengkusi Allah Konsentrasi Jadi Begitu Allahu Agbar Semua potensi Batin Diajak untuk Konsentrasi Marangkusi Allah Maka ini Disebut Konsentrasi Konsentrasi Itu Memusatkan Perhatian Kepada Allah Nah Podok Haru Wong Poso Wong Poso Itu Ya Konsentrasikan Dirinya Baik Dohir Maupun Batin Duma Tengkusi Allah Tidak Sedikitpun Melalekan Dirinya Untuk Bertikir Kepada Allah Jadi Mengkonsentrasikan Kabeh Ya Husu Makanya Apa Ada Yang Model Dan Kata Dwa Dino Dino Itikaf Di Masjid Itikaf Di Masjid Tandang Urusan Dunya Tandang Urusan Ibadah Saya Juga Pernah Mendengar Dia Mengatakan Mereka Itu Adalah Orang Orang Yang Tidak Menganggap Baik Terhadap Jauhnya Perjalanan Ketika Mereka Bepergian Jadi Haunan Itu Hamba Allah Berapa Lama Dia Bepergian Orang Di Perhatikan Hocamane Kau Pergian Pengurip Berapa Lama Mulai Lahir Sampai Mati Orang Kroso Moro Moro Umuri Bitung Bulo Kroso Kaya Seng Seng Wini Jadi Seng Wini Jadi Jadi Setiap Perjalanan Dia Berapapun Jaraknya Itu Tetap Dianggap Baik Jadi Tidak Pernah Menganggapnya Tidak Baik Itu Sebagian Ulama Nah Para Ulama Sepakat Bahwa Khusu Pusatnya Adalah Di Dalam Hati Jadi Khusu Niki Di Dalam Hati Jadi Khusu Itu Hanteng Nih Ati Konsentrasi Marang Ilahi Jadi Khusu Niku Konsentrasi Nih Ati Marang Gusti Allah Jadi Konsentrasi Dalam Satu Riwayat Seorang Ulama Melihat Seorang Laki-laki Yang Berduka Yang Berduka Cita Dan Penglihatannya Pecah Jadi Berduka Cita Biasanya Penglihatannya Matanya Itu Melihatnya Macem-macem Ya Seorang Ulama Itu Pernah Mendekati Kedua Bundanya Ya Seraya Mengatakan Wahai Fulan Khusu Itu Terletak Di Hati Bukan Terletak Di Kedua Bunda Ulama Itu Ada Yang Paham Wong Iki Horapati Khusu Jadi Pandangannya Terpecah Dia Jadi Bingung Dia Diingatkan Sambil Memegang Bundanya Jangan Mengatakan Wong Khusu Ngono Ngone Di Hati Janggut Ketika Sholat Jadi Wong Harap Wong Daerah Timur Tengah Itu Jenggut Kan Dawa Sembayang Karun Ngetan Jadi Jenggut Ini Ini Di Di Surah Ini Karud Dricini Beliau Bersabda Lahu Khosa Akol Bu Hadha Lahu Saat Jawari Lamun Atine Wong Iki Konsentrasi Pastilah Anggota Badannya Juga Akan Husu Apa Wong Iku Kau Orah Husu Anggota Badannya Karena Atine Orah Husu Jadi Atine Husu Orah Bakal Tulinan Jenggote Iku Berarti Perhatian Kan Tutup Nanggone Ati Tapi Perhatian Nang Jenggote Jadi Perhatian Nang Jenggote Biyen Iku Pertama Kali Ulama Itu Mensunahkan Orang Laki-laki Itu Duh Ndijenggot Ya Ketika Di Timur Tengah Di Iran Di Afganistan Ake Wong Jenggot Barang Tekonang Indonesia Ga Ono Jenggot Maka Berubalah Tidak Lagi Jenggot Diku Sunnah Sunnah Itu Amalia Sunnah Itu Bukan Persoalan Tubuh Yang Memang Itu Diciptakan Oleh Allah Jadi Lewang Neku Neku Kepingin Mengikuti Sunnah Perkoro Jenggot Belum Gada Koncon Iku Mek Mek Jenggot Tidak Lembar Rambut Sampai Dawa Sat Meter Jadi Saking Ngestok No Sunnah Jadi Jenggot Tidak Lembar Tidak Lembar Iku Jenggot Tidak Anten Belum Tidak Jadi Kulog Giyoni Jenggot Anten Tapi Akhir-akhir Niki Jenggot Tidak Ono Berarti Anten Pedot Nah Jadi Kunci Kehusuan Itu Dihati Kalau Tidak Khusu Berarti Akibat Anggota Badannya Tidak Khusu Makanya Khusu Ewong Terutama Di Waktu Sholat Jadi Karena Khusu Itu Hanya Di Waktu Sholat Sehingga Ketika Orang Itu Tawaf Apa Mana Shai Bisa Raiso Hushu Jadi Raiso Hushu Padahal Sholat Sholat Hushu Lek Tawaf Yagudu Hushu Lek Sahi Yagudu Hushu Makanya Ini Dialog Antara Seorang Ulama Dengan Seseorang Yang Baru Bulang Haji Jadi Baru Bulang Haji Yagud Takoni Awam Tawaf Tawaf Itu Perhatianmu Nanggone Ka'bah Nanggose Allah Giten Ka'bah Berarti Durung Tawaf Nek Awamu Sahih Perhatianmu Nanggone Sofa Marwah Oppo Nanggone Gose Allah Giten Sofa Marwah Haji Durung Sahih Jadi Durung Sahih Nek Awamu Melontar Jumrah Nuk Watah Wonton Kitab Kasful Mahjub Awamu Ketika Melontar Jumrah Apa Awamu Mek Niyati Ngleboh No Krikil Nanggone Sumur Tempati Belontaran Jumrah Apa Kamu Niyat Sici Anti Setan Nomor Loro Ridhoni Sici Allah Kulon Namung Ngelebetaken Krikil Mawon Durung Melontar Jumrah Akhirnya Kesimpulannya Kamu Tahun Depan Harus Pergi Haji Lagi Karena Belum Haji Lagi Kini Indonesia Ketika Lung Kajimane Yantri Telung Pulu Tahun Lagi Saya Kiumuri Telung Pulu Daftar Nomor Satu Saya Budan Akhirnya Daftar No Anak Ile Oleh Nah Jadi Makanya Khusuk Itu Itu Sebagian Ulama Hanya Pada Waktu Sholat Jadi Pada Waktu Sholat Jadi Kalau Tawaf Ya Sahi Melontar Jumrah Dan Semua Ritual Haji Itu Sulit Untuk Khusuk Jadi Angil Makanya Difokuskan Di Waktu Sholat Menurut Menurut Satu Pendapat Syarat Khusuk Dalam Sholat Adalah Tidak Mengetahui Orang Lain Yang Diberi Yang Berada Di Sebelah Kanan Dan Kirinya Waduh Ini Kulon Jenengan Wonton Meriki Disebutkan Lai Wangiku Hushu Waktu Sholat Garuh Garuh Wang Diki Diberi Dengan Padahal Akhati Sholat Ketemu Salaman Barang Salaman Wangiki Koyok Koncoku Bien Tadi Iling Iling Jaman Bien Woyki Bien Koncoku Sekolah Jadi Ya Oleh Salaman Tapi Setelah Itu Dibuang Gitu Hacung Hanti Mengganggu Menghusuk Menggunakan Konsentrasi Ini Ter Fokus Gitu Menurut Tuan Guru Abu Ali Adagok Yang dimatuh Hushu Adalah Tunduknya Hati Dengan Berperilaku Yang Baik Jadi Hati Nih Andap Asor Ketemu Garuh Kusya Allah Andap Asor Tawadok Ya Tawadok Ganteng Nih Hushu Makanya Kalau Ini Kulau Sebut Aken Hushu Itu Terjadi Disini Karena Karena Tawadok Ya Jadi Karena Tawadok Salah Satunya Ono Sebut Al-Hudu Al-Hudu Jadi Al-Hudu Netawadok Niku Secara Lahiri Ya Lengki Secara Batini Ya Niki Hati Niki Dohiri Jadi Niku Dohiri Niki Pendapat Ulama Macem-macem Yang Yang Lain Berpendapat Yang Dimaksud Hushu Adalah Leganya Hati Ketika Berada Di Hadapan Tuhan Jadi Ngarebi Khusi Allah Niku Rasani Enteng Orang Sesuatu Yang Diingat Kejabok Khusi Allah Makanya Sering Kula Sampai Akan Wong Sholat Niku Takbir Nah Takbiratul Ikram Niku Buka Epek Al-Bastu Terus Di Sendak Kepno Nik Nguni Dodol Taww Ninduk Gure Udel Niku Maksud Nopo Niki Jiwa Besar Kemudian Dimasukkan Di Dalam Batin Menjadi Penguatan Untuk Tetap Tidak Terganggu Ada Yang Berpendapat Yang Dimaksud Khusu Adalah Keringnya Hati Dan Perasaan Rendah Ketika Berada Di Hadapan Allah Sebagian Yang Lain Berpendapat Yang Dimaksud Khusu Adalah Awal Kemenangan Dari Sebuah Kekuatan Jadi Penjelasan Jadi Madab Menetap Tetap Abu Suleiman Adar Roni Mengatakan Seandainya Orang-orang Berkumpul Untuk Meletakkan Diriku Seperti Kehinaanku Ini Tentu Mereka Tidak Akan Mampu Jadi Suleiman Adar Roni Menjelaskan Tentang Khusu Seandainya Orang-orang Berkumpul Untuk Meletakkan Diriku Seperti Kehinaanku Ini Tentu Mereka Tidak Akan Mampu Maksud Tinopo Bahwa Seorang Yang Khusu Betapa Sulitnya Jadi Betapa Sulitnya Seorang Yang Berusaha Untuk Sampai Harpi Sholat Ini Surat Surat An Nas Kul Aud Dibi Rabin Nas Mering Ini Ilahi Anta Maksudi Waridaka Matlubi Wahatini Mahabataka Wamushadataka Wamarifatak Ya Sampai Maka Rabi Rabi Jal Muki Mas Sholah Jadi Rabi Jal Muki Mas Sholah Di Wajah Kabu Bahkan Tentu Yang Badi Sholat Apa Di Wajah Supaya Bisa Khushu Barang Sholat Temenan Ya Tetap Ora Isha Khushu Jadi Nek Ngoten Khushu Niku Bagian Dari Mujahadah Jadi Khushu Niku Jadi Khushu Niku Mujahadah Mujahadah Kuh Usaha Keras Yang Dilakukan Oleh Manusia Jadi Usaha Keras Mange Biambae Diparingi Deneng Gusi Allah Gitu Ya Jadi Biambae Diparingi Karugusi Allah Maka Baparingi Niku Nopo Khushu Dan Mereki Mange Dihushu Nau Dihushu Nau Dining Allah Nah Ini Akan Terjadi Mukha Safa Kemudian Menjadi Musahadah Jadi Menjadi Musahadah Jadi Kumpami Gulam Menghadapi Niki Nenten Tabir Nah Kita Dikini Menungso Sholat Nah Ini Kan Madab Maka Dia Bisa Tembus Ini Mukha Safa Itu Tabiri Ikut Disingkap Kemudian Akan Bisa Melihat Allah Jadi Orang Yang Hushu Niku Minongko Proses Mujahadah Usaha Keras Pokoknya Kutu Usaha Keras Untuk Bisa Madab Marangkusi Allah Maka Dia Akan Bisa Menyingkap Tabir Jadi Tabgir Niki Hilang Kemudian Akan Bisa Menjadi Musahadah Menyaksikan Jadi Menyaksikan Kita Bisa Melihat Sesuatu Hanya Melihat Sesuatu Itu Tapi Setelah Sesuatu Itu Hilang Kita Bisa Melihat Dibalik Sesuatu Makanya Kiyai Kiyai Ini Sering Nyebut Aken Ngeten Jadi Kabe Hikmai Berarti Hikmai Itu Ada Di Sini Di Musahadah Nah Nanti Terjadi Hikmai Melalui Muka Barang Wister Singkap Mora Keta O Iki Hikmai Jadi Hikmai Makanya Wong Niku Urib Niki Biso Sabar Kalau Dia Selalu Membaca Sesuatu Itu Ada Hikmah Jadi Sesuatu Itu Ada Hikmah Dia Akan Bisa Kesini Jadi Bisa Melakukan Dia Akan Mengalami Proses Mukha Safah Yang Selanjutnya Akan Mencapai Musahadah Makanya Wong Tua Tua Bisa Rapa Boleh Ngkuk Onok Hikmai Kok Jadi Tahunya Itu Tidak Setahun Dua Tahun Mungkin Kita Kalau Ingat Wah Kodokarubien Wong Menghadapi Gustur Nah Ternyata Apa Yang Dihungkap Gustur Nisi Saat Niki Dati Nyoto Jadi Dati Kenyataan Oh Iya Bian Aku Gustur Tapi Aku Dueling Apa Sinti Omong Gustur Lagi Baru Akan Ya Nampak Nah Disinilah Yang Namanya Musahadah Dan Itu Butuh Waktu Nah Butuh Waktu Wengsaniki Sergeb Sembayang Solat Teora Bisa Usuh Tapi Kodwe Tetap Sembayang Yakin Pasti Nanti Ada Sesuatu Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Saya Itu Tidak Setahun Dua Tahun Tapi Bisa Bertahun Tahun Itulah Baru Dia Akan Tahu Oh Bu Ketelatenan Itu Yosa Hiki Jadi Bu Ketelatenan Sama Kale Kita Setahun Telaten Ibadah Aku Mesti Panen Panen Apa Yang Aku Hujud Sama Mungkin Makanya Keberhasilan Kita Sekarang Itu Bukan Karena Kita Saja Tapi Karena Orang Tua Kita Dan Juga Karena Orang Orang Di Sekitar Kita Makanya Kita Mau Istighfar Allahumma Fir Lil Muslimina Wal Allahumma Fir Li Wali Wali Dayya Wal Lil Muminina Wal Muminat Jadi Duk Kesti Panjenengan Pari Ngaburo Kulo Di Yang Sepah Kekali Kulo Lankab Bewong Mumin Karena Apa Karena Keberhasilan Kita Tidak Hanya Karena Kita Tapi Keberhasilan Itu Juga Karena Kedua Orang Tua Kita Juga Karena Ada Orang Lain Yang Ikut Mensukseskan Kita Jadi Yang Ikut Mensukseskan Kita Nah Umar bin Abdul Aziz Tidak Pernah Bersujud Kecuali Di Atas Tanah Jadi Umar bin Abdul Aziz Ini Kholifah Yang Ke Empat Atau Kelima Bani Umayyah Ini Kholifah Yang Paling Zuhud Padahal Kholifah Bani Umayyah Itu Seorang Yang Bener Ya Ini Bagus Sampai Sampai Kita Mojo Tulisan Para Ulama Tentang Umar bin Abdul Aziz Begitu Indah Begitu Indah Jadi Dia Membedakan Antara Kepemilikan Diri Dan Kepemilikan Orang Lain Mungkin Kuluh Ceritakan Cuma Biambah Ini Oleh Para Muareh Di Usul Noh Supaya Menjadi Kholifah Ar-Rosidin Yang Kelima Tapi Oleh Sebagian Para Ahli Sejarah Tidak Bisa Disetujui Karena Jarak Antara Abu Bakar Umar Utman Ali Karo Umar Bin Abdul Aziz Iku Jauh Jadi Jaraknya Jauh Nah Sajanile Coro Ar-Rosidin Umar Bin Abdul Aziz Niki Sudah Bisa Dikategorikan Sebagai Hulafa Ar-Rosidin Dainiku Nek Sholat Mboten Purun Nganggu Sajadah Mboten Purun Nganggu Karpet Nek Sholat Nek Nek Sujud Mesti Nek Lemah Jadi Nek Lemah Diri Adikan Oleh Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah Bersabda Layat Gulul Janata Man Fikol Bihi Mit Kalu Hak Batin Ming Gibrin Jadi Orang Melebu Suara Bakal Melebu Suarga Uang Sing Di Ad Ini Ono Se Berat Biji Sawi Kesombongan Jadi Dia Menunjukkan Bahwa Dia Tidak Sombong Sujud Dipilih Lemah Padahal Kulonjen Dengan Sujud Kulonjen Karpet Sombol Empuk Di Oma Karpet Itu Empuk Sajat Itu Empuk Lima Sampai Empuk Nah Itu Persoalannya Lain Kulonjen Ngan Ini Karpet Karpet Sikili Loro Kemungkinan Sikili Sing Loro Atau Panjian Karpet Di Bisa Gano Uluni Jadi Kemungkinan Ini Macem Macem Sehingga Saat Sak Sikili Sikili Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan latihan supaya orang dari orang yang sombong. Yang sujud, mereka tidak lemah. Makanya di luar negeri, orang Islam yang dorong dua masjid. Mereka ada sembahyang yang diembong, mereka semua jamaah orang lima. Mereka ini kan pernah, sholat di masjid. Mereka ada masjid, karpetnya api. Mereka harus dipilih. Karpetnya api. Tapi di luar negeri, koran yang sujud, padahal ketemu aspal. Jadi ketemu aspal. Malah kalau ini dan Amerika ini, traweh pertama, puluhan ribu orang Amerika ngelumpuk tadi. Jadi dia embong-embong ini, ngelumpuk. Ya, traweh pertama. Saking ingin menunjukkan bahwa umat Islam ini, walaupun orangnya banyak, dia suka kedamaian. Yang itu yang betul saja ada, ya. Yang itu yang betul saja ada, ya. Yang itu yang betul-betul, ya. Sembayang, copot sepatu ini. Sembayang, ya. Paduhi, ya. Kena aspal, ketemu aspal, ketemu lemah, ya. Ketemu lemah. Nah, jadi, jadi orang yang khusuh, ya. Jadi orang yang khusuh itu, maknanya dari pandangannya ulama atau sengaitan, ini dalam keadaan apapun, ya, kita tetap bisa khusuh. Ya. Karena orang yang khusuh, lebih susah. Tapi orang yang begitu susah, tetap bisa khusuh. Tapi orang yang seperti kepenah, bisa khusuh. Ini susah, orang yang bisa khusuh. Nah, yuk nopo ini, caranya supaya kita ini bisa khusuh, ya. Dalam keadaan apapun. Nah, kita terus latihan. Ini dirut Imam Al-Ghazali, latihan ini sholat wengi, ga usah ngangi lampu, rong-rong kaat. Ya. Seperti ruangan khusus, yang peteng dedot, gitu ya. Nah, itu latihan ini. Ya. Kita terus terlatih, masih suaranya mobil, itu banter, mboten terpengaruh. Nah, kita ini, yang kata kan, ada suara, yang itu, terpengaruh. Mereka, tidak mengerti, ada uang sholat. Kalau kita, kenal pote, dibanter, ya. Ya. Ini berarti kan, buatan khusuh, ya. nyenangkan ini. Oke, gue pilih enten, pertanyaan. Monggo. Pertanyaan, bagaimana jika waktu sholat, sudah diangen-angenkan, ya. Ingin sholat dengan khusuh. Tapi pada waktu sholat, ya. Pada waktu di tengah-tengah sholat, ingat yang lain-lain. Ya. Pada saat itu, kita membaca Allah, Allah di dalam hati. Ya. Untuk, ya. Untuk mengalir, apa, hati. Ya. Mengalirkan hati kita, ingatannya, dengan mengalihkan. Ya. Ingatannya, dengan yang lain. Apakah itu, boleh. Jadi, ada orang sholat, pikirannya, itu, ya. Ya. barangwayai sholat, teman-teman, kalau mau, kalau jelasakan, wismoco, ini, ini, ini. Ya. Jadi, ini. yang lain-lain. Yang lain-lain. ini, 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 ini. ini, napsu, ini, yang akan mengganggu. Bermanya, yang panjang, hal-hal, hal-hal. Ia. Mereka, hal-hal, hal-hal. Tetapi, hal-hal. Hal-hal. Lalu, tidak, tidak, hati-hati-hati. Anda. Hanya, usuh. Nah ini kita kembalikan lagi. Begitu, Allahu Akbar, kok ini melayu rana, tarik. Melayu rana, tarik. Awamu ini nggak ngerti ya. Wajahi sholat madhab khususya Allah. Kok ini nuruti kau? Itu. Awamu ini terawak, sewengi sakhataman. Waduh, tampaknya tidak bisa khusus, ya. Dari itu, benceng-benceng diadakan Masjid Bairud Rahman terawaknya sakhataman. Jadi 30 juz, itu, empat tahun piro. Gira-gira aku simpengor ini tampak wakih, gitu. Tapi ya tak mir, aku dimulai sapi. Nyiapno sahur. Gek. Pertanyaan yang kedua. Menurut pendapat ulama yang lain, khusus itu, awal kemenangan dan sebuah kekuatan dan kehebatan. Apa yang dimaksudkan, ya. Apakah itu bukan merupakan kesombongan? Nah, khusus, ya. Ya itu, tidak lain adalah, ya, awal kekuatan. Makanya orang ini saja, nih. Sekarang kita bisa konsentrasi. Itu berarti kita dua kekuatan untuk konsentrasi. karena dua kekuatan, ya. Maka gantengannya kesuksesan. Kesuksesan. Makanya, ini, ini, ini orang-orang maririyoyo, maringono, mari ngaji, utawa, mari sholat, salaman. Allahumma salli'ala, Muhammad. Itu adalah, syukuran kesuksesan. Jadi, Jadi, suksesnya sangat penting kan, kesyukuran, kesuksesan. Jadi, yang ada dosen dari Saudi. Yang ada uwin. Sabun mari sembahyang dohor, jamaah. Mari piritan ke salaman kabe. Padahal di Saudi, tidak. Wah, itu betah itu. Loh, ini tanda kesukuran, kesuksesan. Barulah dia sadar. Jadi, ini manifestasi kesukuran. Karena sukses, baru melaksanakan sholat berjamaah secara khusus. Barulah dia, Oh, kakabah kita, ini biasa. Kanut balileh. Bid'ah. Nah, kalau menyenangkan Baudan. Pokoknya, api ya, bagus. Baudan mengenal Bid'ah. Mengenal Al-Ghazali itu dalam kitab Ikhya. Ini ku menjelaskan bahwa, ya, kita ini tidak cepat untuk mengatakan Bid'ah, kafir, dan yang lain sebagainya. Nah, ini konsep Bid'ah. Lekano dalileh, Bid'ah. Nah, kalau menyenangkan Baudan. Itu adalah syukuran kesuksesan. Sukses sebulan Ramadhan. Terawai jangkep. Bosai jangkep. Riyoyo salaman. Halal bihalal. Wallah alam biswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.